Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru dimana disini saya merekodkan tentang hal-hal apa saja yang saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan Oke, langsung Minggu ini saya mau bercerita tentang hal yang terjadi yaitu ada masalah yang terjadi yang saya alami dan cukup menarik Singkat cerita gini, 2 minggu ini mulai Juni sih sebenarnya penjualannya sangat bagus meningkat sejauh ini sih dari 2-3 minggu ini meningkat sudah sekitar 50% nah, akibatnya tentu karena penjualannya ramai saya butuh stok barang yang lebih banyak dan ternyata stok barang dari supplier saya ini terbatas sekali dan bahkan kurang pusingkan hari ini karena orderan sudah masuk dari customer, orderan saya nggak punya barangnya karena si supplier yang seharusnya punya stok nyata nggak ada stoknya saya pun akhirnya mencoba mengontank mereka mencari tahu kenapa sih kok stokmu ini bisa nggak ada seperti ini dan oh iya ini bukan kejadian yang pertama tapi sudah beberapa kali, tapi yang sebelum-sebelumnya itu kekurangannya itu sedikit-sedikit sehingga okelah masih bisa kita tolerir nah, singkat cerita saya kontak dari salesnya hingga sampai manajernya dan saya menemukan bahwa ternyata mereka itu menyetokkan seadanya jadi gini, misalkan pemakaian saya sebagai customer saya pakai 100 kg, ya paling mereka menyetokkan ya 100 kg kadang-kadang doang itu mereka lebih saya sebenarnya saya menemukan hal ini sudah menduga hal ini di kejadian yang sebelumnya sehingga akhirnya saya pun menyetok lebih banyak di tempat saya tapi karena bulan ini ternyata ordernya jauh lebih banyak sampai 50% lebih, ya stok saya sendiri kurang saya mesti minta dari supplier dan saya menemukan masalah ini jadi mereka juga tidak ada stok nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah oke, saya sebagai pimpinan, sebagai bisnis leader saya tahu kenapa kok mereka menyetokkan seadanya jawabannya tentu untuk membalanskan di keuangan karena terlalu banyak stok, over stok tentu secara keuangan tidak bagus karena duitnya mati, nyantol jadi stok tapi coba bayangkan jika stoknya hanya seadanya bagaimana Anda bisa memastikan bisnis Anda itu berkembang nah, hal yang paling simpel yang saya dapati ketika saya ngobrol dengan salesnya saya tanya, lupa, ini stokmu cuma sekian terus bagaimana Bapak bisa ngencot supaya ordernya itu lebih banyak dari customer nah, kalau customernya yang tahu sudah Bapak persuasif berhasil dan ordernya lebih banyak Bapak tidak bisa supply, terus bagaimana? mendengar pertanyaan saya seperti itu sebenarnya si sales pun ternyata sudah tahu saya menyadari dan dia pun akhirnya cerita dan intinya singkat cerita ya dia menyadari itu sehingga kadang-kadang dia pun jadi agak malas untuk nijer si customer nah, saya nggak tahu apakah ini hal yang umum tapi terakhir-akhir ini saya menemukan banyak sekali sales-sales yang berpilih laku seperti itu seolah-olah itu apa ya jual mahal nggak butuh orderan dan itu sempat jadi pertanyaan kok customer nggak di, apa ya tidak dilayani, tidak di treatment dengan baik kenapa kok kesannya seperti ogah-ogahan jualan ya mungkin masalahnya seperti itu karena di kondisi sekarang pandemi mungkin perusahaan berusaha membalanskan keuangannya jadi tidak overstock ya mungkin hal ini jadi apa ya, tidak memotivasi sales-nya karena mungkin kalau mereka berusaha sekuat tenaga menjual nggak ada barang itu juga nggak enak ke customer jadi ya mungkin itu jadi penurunan performanya nah, jadi hal yang saya pelajari hal yang berbeda yang saya lakukan saya juga menerapkan hal yang sama terus terang menerapkan hal yang sama yaitu stock kalau bisa secukupnya hanya saja saya selalu membuffer hal yang saya buffer ada dua buffernya mungkin berapa banyak yang pertama, saya selalu membuffer setidaknya 10% lebih banyak dari story itu faktor pertama faktor yang kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan prediksi nah, prediksi ini saya lakukan dengan cara saya memprediksi apa yang terjadi di marketnya di customer-nya ketika saya tahu, oh si customer ini punya informasi menarik yang menunjukkan mungkin dia grow berarti saya harus menyetok barang jauh lebih banyak daripada buffernya tadi contohnya gini bisa misalkan makanya biasanya 10 kilo tapi saya tahu internal mereka ternyata mereka ada growth walaupun growth-nya itu belum boom jadi masih tanda-tanda gini naik hal yang harus saya lakukan adalah saya harus membuffer itu lebih banyak daripada biasanya kenapa? karena kalau mereka benar-benar naik dan mereka tidak dapat barang dari saya bagaimana saya memastikan mereka tidak pindah ke kompetitor nah, jadi hal yang saya lakukan adalah oke, saya melakukan buffer berdasarkan history tapi saya juga memprediksi berdasarkan hal yang terjadi di customer kata kuncinya berdasarkan hal yang terjadi di customer dan umumnya ini yang tidak dilakukan banyak sales mereka hanya tahu oh, customer-nya profilnya begini jualannya begini segmennya begini ya sudah, selesai tapi yang saya lakukan, yang saya terapkan disini adalah kamu harus tahu detailnya si customer customer-mu mau ngapain apa yang terjadi di mereka internal gimana kamu harus tahu kenapa karena hal-hal seperti ini informasi seperti ini yang bisa kita gunakan untuk memprediksi mereka ini tumbuh atau turun kalaupun tumbuh seberapa tinggi tumbuhnya seberapa cepat nah, dari sini kita bisa memastikan untuk stock kita itu tidak over dan juga tidak kekurangan nah, mungkin Alex bertanya kalau sudah memprediksi gitu kenapa kok kekurangan stock jawabannya sebenarnya satu sebenarnya saya sudah memprediksi hal ini jadi, singkat cerita barang ini dulu pemakaian saya itu sekitar 500 kg sebulan bulan April akhir saya sudah memprediksi bakal ada kenaikan dan saya sudah merubahnya menjadi 700 kg dan saya sudah menginfokan itu ke supplier saya tolong sediakan 700 kg ya jangan 500 tapi ternyata mereka tidak mempedulikan hal itu dan mereka tidak menyetokkan 700 kg akhirnya ya ini kejadian barangnya itu tidak ada jadi kalau mau cari salah-salahan memang salah oke, saya juga salah karena ternyata stok saya sendiri kurang tapi mereka lebih salah karena saya sudah menginfokan saya minta 700 dan di stokkan hanya 400 nah, tapi ya oke lah kita tidak bisa salah-salah lain tidak masalah dan hal ini saya dapat pelajaran kedua yaitu setiap masalah terjadi sebenarnya itu hal yang bagus kenapa? karena satu saya evaluasi dari internal saya dari saya sendiri dan yang kedua saya dapatkan ketika ada masalah terjadi berarti ini tanda-tanda bahwa saya pun juga bertumbuh selama masalahnya itu baru nah, kalau misalkan tidak ada masalah stoknya lancar terus tidak ada shortage seperti sekarang tidak kurang stok berarti saya tidak bertumbuh dong tapi karena saya bertumbuh sampai 50% lebih ya ini masalahnya muncul jadi evaluasinya adalah apa yang harus saya lakukan supaya ke depannya tidak terjadi dan kedua ini menunjukkan bahwa oke, bisnis saya bisnis yang saya pegang ini juga bertumbuh nah, jadi dua hal yang ingin saya bagikan yang pertama adalah satu jangan cuma mengandalkan dengan pengetahuan yang umum tentang market Anda customer Anda karena itu bisa menipu tapi lakukan sedetail mungkin sehingga kita bisa memprediksi apa yang terjadi sehingga kita bisa menerapkan strategi mau strategi penjualan mau strategi di stok kita keuangan kita apapun yang penting pohonnya adalah kita harus tahu detail tentang customer-nya apa mereka mau ngapain rencana mereka apa kira-kira berhasil enggak kita harus bisa melakukan prediksi seperti itu dan jika Anda sebagai sales Anda punya sales dan Anda tahu sales Anda tidak bisa melakukan seperti itu Anda belum menurunkan mereka itu yang satu yang kedua masalah itu selalu terjadi dan saya sendiri terus terang pusing minggu ini dengan masalah stok ini enggak ada barang tapi di sisi baliknya satu hal itu menunjukkan bahwa oke, saya sedang bertumbuh makanya saya dapat masalah seperti ini yang kedua dengan masalah yang baru saya berpikir hal yang baru saya bisa mengevaluasi intropeksi sehingga harapannya ke depan saya bisa lebih bagus lagi oke, sampai disini dulu video peran hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda dan setidaknya saya menyampaikan ini saya jadi ingat jadi saya harus melakukan apa yang sudah saya sampaikan oke, sampai disini dulu sampai jumpa di minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati